Seorang pria warga Bengkulu Utara bernama Rizky melaporkan kejadian dugaan pengeroyokan ke polisi. Menurut laporan pelapor ini, istrinya diduga telah dikeroyok dan dipukuli pelaku berjumlah 3 orang saat istrinya sedang berada di jalan Bengkulan Street Keluran, Pasar Bengkulu. Dari penelusuran RBTV dan hasil konfirmasi ke sejumlah warga sekitar kejadian, salah satu warga mengaku tidak mengetahui adanya kejadian tersebut. Keterangan warga sekitar bahwa di lokasi yang disebutkan kerap menjadi tempat berkumpulnya remaja menggunakan lem Aibon untuk mabuk. Jadi Ibu usir, ini malah melawan, sekarang Ibu nasa terancam juga sih kok. Anak-anak lem sering sih kok ya kok. Dalam laporannya ke Posek Teluk Segara itu pelapor menjelaskan peristiwa terjadi saat istrinya sedang duduk di lokasi di hampiri pelaku. Lalu istri pelapor bertanya kepada pelaku. Namun mendapat jawaban istri pelapor justru mendapat pukulan dari para pelaku. Beruntungnya kejadian cepat dilerai warga sekitar. Akibat peristiwa itu korban mengalami luka di pelipis. Ren Radit Yagunawan, RBTV melaporkan.